Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sarah Kia ini dimana kita akan membahas banyak tips terkait traveling Nah dari beberapa komentar di video-video sebelumnya banyak yang menanyakan bagaimana caranya mendapatkan tiket pesawat murah untuk bisa berumroh sebenarnya ini website bisa untuk semua destinasi ya bukan hanya untuk ke Jeddah, bukan hanya untuk ke Malinah tapi juga untuk ke negara-negara yang lain caranya gimana? yang pertama kita akan ketik disini skyscanner.com skyscanner.com ini adalah salah satu website yang akan memberikan kita komparasi harga atau perbandingan harga dari berbagai maskapai kemudian nanti kita bisa beli tiketnya itu tidak harus di website dari penerbangan tersebut atau maskapai tersebut kita bisa beli dari website istilahnya online travel agent yang lain kayak semacam traveloka, tiket.com, dan yang lain-lain nah karena bulan ramadhan itu di tahun 2025 itu adalah di akhir Februari dan nanti idul fitrinya itu kalau tidak salah di akhir bulan Maret bagi teman-teman yang punya niatan ingin melaksanakan kumroh di bulan ramadhan di tahun 2025 maka teman-teman bisa gunakan cara ini untuk mencari tiket pesawat yang harganya terjangkau nah tiket pesawat kalau tidak promo ya kalau tidak promo itu biasanya kalau yang direct itu berkisar pulang pergi itu sekitar 15 sampai 20 jutaan artinya one way itu sekitar 7,5 sampai 10 juta biasanya itu untuk pesawat-pesawat atau maskapai yang sifatnya full board kayak misalnya Saudi Airlines, Garuda, Qatar, Emirates, kemudian Etihad, dan lain-lain nah itu biasanya kalau harganya tidak promo PP itu sekitar 15 sampai 20 juta nah disini saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita cari harga yang di bawah itu kalau pengalaman saya kita bisa dapat harga 10 juta PP itu sudah termasuknya hitungannya cukup murah dibandingkan dengan kalau harga-harga biasa karena harga biasa kan 15 sampai 20 gitu jadi kalau misalnya kita bisa dapat di harga range sekitar 10 jutaan itu sudah termasuknya Alhamdulillah termasuknya murah apalagi kalau misalnya harga 10 jutaan itu kita dapatkan dari pesawat yang full board gitu ya nah untuk mencari tiket promo atau tiket yang terjangkau lah ya saya nggak bilang promo karena ini nggak ada promo khusus sih yang harganya terjangkau untuk Ramadan tahun depan 2025 caranya adalah kita cari di bagian from kita akan detikkan negara tempat kita berangkat ya atau kota tempat kita berangkat di sini saya gunakan Soekarno-Hatta karena biasanya kalau untuk penerbangan internasional opsi paling banyak dari Soekarno-Hatta tapi kalau misalnya teman-teman tinggal di kota lain yang katakanlah misalnya Medan atau misalnya Makassar yang posisinya itu di utara gitu ya di utara Indonesia mungkin kalau harus lewat Jakarta jadinya kejauhan nanti teman-teman bisa juga cari opsi dari kota teman-teman lewat Kuala Lumpur atau lewat negara destinasi ASEAN yang lain kayak misalnya Singapur atau Kuala Lumpur biasanya kan itu yang paling banyak ya jadi kayak misalnya penerbangan dari Medan kan pasti ada yang langsung ke Kuala Lumpur atau dari Makassar langsung ke Kuala Lumpur nanti teman-teman bisa cari tuh lanjutannya dari Kuala Lumpur ke Jeddah PP gitu seperti itu cuman memang kekurangannya Kuala Lumpur itu adalah kalau misalnya kita naik pesawatnya beda pas kapai kayak pengalaman saya ya dulu di Ramadan tahun ini tahun 2024 saya melaksanakan umroh transit lewat Kuala Lumpur karena saya ganti pesawat jadi saya awalnya naik City Link sampai Kuala Lumpur kemudian dari Kuala Lumpur itu saya naik Etihad nah itu kan karena saya pergantian pesawat otomatis saya harus melewati imigrasi nah beda ceritanya kalau misalnya pesawat itu adalah connecting flight ya misalnya Etihad memang dari Jakarta kemudian dia ada transit di Kuala Lumpur terus dia mau ke Abu Dhabi katakanlah itu connecting flight yang memang dalam satu kode booking saya beli untuk penerbangan lanjutan itu saya hanya perlu melewati bagian transit tidak perlu keluar imigrasi nah pengalaman saya waktu itu karena saya dari City Link ganti ke Etihad jadi mau tidak mau saya harus melewati bagian imigrasi nah melewati bagian imigrasi di Kuala Lumpur itu sangatlah challenging jadi waktu itu saya punya waktu transit 6 jam 6 jam itu benar-benar mepet sekali dari mulai saya keluar imigrasi kemudian imigrasinya itu antriannya panjang banget panjang dan lama banget kemudian setelah itu saya mengambil bagasi kemudian setelah mengambil bagasi saya sempat makan dulu sebentar makan sama sholat kalau nggak salah sholat kasar kemudian saya check-in untuk penerbangan selanjutnya nah di check-in di kontornya Etihad kemudian setelah check-in masuk lagi kan ke imigrasi bagian imigrasi nah itu antrian imigrasinya panjang banget kayaknya sekali ngantri di imigrasi itu bisa sampai 1,5 jam gitu 1,5 jaman gitu jadi di kali 2 ya sekitar 3 jam lah hanya untuk ngantri bagian imigrasi dan transit waktu 6 jam itu benar-benar mepet kenapa? karena setelah keluar dari imigrasi saya mau boarding pesawat selanjutnya itu saya hanya punya jeda 20 menit jadi saya kayak harus lari-lari dari bagian imigrasi menuju gate untuk ngantri boarding pesawat selanjutnya gitu jadi kekurangannya itu ya kalau Kuala Lumpur kalau kita tidak menggunakan connecting flights atau misalnya pesawatnya memang dia beda maskapai biasanya harus melalui imigrasi yang sangat panjang itu tapi kalau misalnya kita menggunakan connecting flights jadi misalnya kita naik Air Asia dari Jakarta mau ke Bangkok ya dari Jakarta mau ke Bangkok melalui transit di Kuala Lumpur karena dia connecting flights itu kita nggak perlu keluar dari imigrasi bagasinya juga udah baggage through biasanya jadi udah kita nggak perlu lagi ngambil bagasi nggak perlu lagi masuk imigrasi kita cukup berada di bagian area bandara transit aja jadi itu sih nggak makan waktu terlalu banyak nah oke balik lagi ke sini jadi teman-teman untuk from-nya ini menyesuaikan ya kalau misalnya teman-teman dari Jakarta ya pilihnya Soekarno-Hatta kalau misalnya teman-teman nanti pengennya dari Kuala Lumpur misalnya karena lebih deket gitu ya bisa juga nanti pilih Kuala Lumpur di sini from Soekarno-Hatta tujuannya teman-teman sebenarnya bisa pilih mau ke Jeddah atau ke Madinah karena kan kalau misalnya Jeddah Madinah kan sebenarnya posisinya deket kemudian kalau misalnya nanti mau ke Mekah tinggal naik kereta cepat itu bisa gitu biasanya pengalaman saya kalau cari-cari kalau dari Jakarta ke Madinah harganya cenderung lebih mahal kemudian jadi yang lebih murah kalau kita ke Jeddah tapi pulang ke Jakarta dari Madinah banyak yang promo gitu jadi kayak pengalaman saya saya pulang umrah tahun ini itu dari Madinah ngambil penerbangannya itu jadi bukan dari Jeddah tapi dari Madinah ke Indonesia ke Soekarno-Hatta waktu itu saya naik Turkish Airlines dapat transit di Istanbul selama 20 jam saya sempat keluar dari bandara mengelilingi kota Istanbul bahkan dapat free hotel ya dari Turkish Airlines itu enak banget sih dan harganya waktu itu hanya 5 juta one way ya dari Madinah ke Jakarta 5 juta one way tapi enaknya kalau teman-teman adalah anak muda yang suka explore, suka jalan-jalan dengan rute itu teman-teman bisa dapat jalan-jalan tambahan ke Istanbul istilahnya gitu ya gitu jadi kalau untuk pulangnya terserah teman-teman lebih suka dari Jeddah atau dari Madinah harganya cenderung relatif sama tapi kalau saya lihat sih dari Madinah beberapa kali ada harga yang memang dia lebih murah gitu jadi lebih enak kalau misalnya teman-teman punya rute umrah makah dulu misalnya ya menyelesaikan ibadah umrah fokus pada yang utama kemudian setelah umrah baru ke Madinah di Madinah kan suasana ibadah lebih tenang lebih rileks terus pulang ke Indonesia dari Madinah itu enak gitu karena banyak opsi pesawat yang lebih murah dan bukan hanya Turkish ya kalau dari Madinah itu yang pernah saya lihat promo itu ada dari Oman Air, Qatar jadi nanti transitnya bisa di Doha atau bisa transit di Masket gitu itu adalah negara-negara yang kita free visa jadi kalau misalnya kita mau keluar dari bandara itu bisa nah disini kita akan pilihnya Soekarnahata sama Jeddah nah untuk melihat misalnya tanggal mana sih yang paling murah ini kita pilihnya one way ya nah ini disini kita bisa lihat ya per bulannya mana sih harga yang paling murah misalnya kalau bulan Oktober one way ya ini harganya sekitar 6,7 kalau di November cenderung lebih turun ya ini harganya 4,4 Desember ini 4,6 Januari 4,9 Februari 4,9 Maret nah ini ada tulisannya cheapest month jadi harga yang paling murah mulai dari 3,197 juta gitu ya kita klik Apply jadi disini bagian Deport kita pilihnya Flexible Dates lalu nanti kita akan melihat misalnya bulan-bulan harga per bulannya ya kita pilih Maret oke Apply lalu disini jumlah orang yang akan berpergian misalnya kita mau lihat harga untuk satu orang kita pilih adultsnya satu kalau misalnya ada anak kita masukin disini ya lalu klik Apply selanjutnya Search nah nanti karena tadi kan kita pilihnya Flexible Dates jadi dia akan kasih kita kayak range harganya day by day gitu nah disini kebetulan nah disini yang paling biasanya kalau warnanya hijau-hijau gini dia kayak harga promo jadi harganya lebih murah ya tanggal 1 Maret ini ada 3,2 mm itu milion artinya juta ya bukan miliar ya tapi juta jadi 3,2 juta kemudian kalau untuk hari-hari yang lain ini range-nya di sekitar 5 jutaan sampai ya 5 sampai 6 jutaan ya kita klik ya yang 1 Maret ini klik 1 Maret oke Find flights kita cari penerbangannya nah nanti disini dia akan muncul nih pilihan opsi-opsinya penerbangannya ada apa aja gitu kita kalau mau sortir disini kita bisa pilih sortirnya berdasarkan rute yang terbaik rute terbaik itu biasanya yang jedanya singkat harganya juga lebih murah gitu jadi kayak dia ngasih opsi gitu ya kemudian kalau cheapest itu berarti kita disortir berdasarkan harga yang termurah kalau fastest berarti dia adalah durasi perjalanan yang paling pendek disini kan ada tulisannya 10H artinya 10 hours 10 jam kalau ini 26 jam yang ini 14 jam kita kalau mau lihat dari harga termurah berarti kita pilihnya cheapest ya nah ini dia yang cheapest itu adalah penerbangan Indonesia Air Asia dilanjutkan dengan Quiet Airways Quiet Airways ini dia full ports ya tapi kalau yang Air Asia ini dia adalah low post carrier jadi biasanya kalau yang LCC itu dia mungkin bagasinya nggak dapet apa ya nggak ada cuma dapet bagasi kabin ya biasanya 7 kg tapi nanti teman-teman bisa nambah biaya untuk dapet bagasi untuk dapet bagasi tambahan gitu kayak mau nambah 10 kg 15, 20, 25 dan seterusnya gitu ya kalau Quiet biasanya sih standarnya kalau kayak penerbangan internasional gitu dapetnya 23 kg udah include di dalam harga tiket nah nanti disini kita bisa lihat ya durasi total perjalanan disini 26 jam 10 menit ini 30 jam 25 menit yang ini 28 jam 15 menit ya harganya yang ini 2 berhenti ya jadi dari Cengkareng dari Soekarno-Hatta akan berhenti di Bangkok sama Kuwait kalau yang ini berhenti di Bangkok sama Kuwait ini juga berhentinya di Bangkok sama Kuwait kalau ini naiknya skut skut itu dia berhentinya ada 3 titik ya di Singapura Bangkok sama Kuwait yang ini apa? oh yang ini juga 3 stop di Kuala Lumpur, Bangkok, Kuwait Kuala Lumpur, Bangkok, Kuwait kita ambilnya yang nah kalau ini harganya udah 5,6 ya yang harganya masih kayak 3 jutaan ini kan harganya murah banget ya kalau 3 jutaan yang berhentinya nggak terlalu banyak nih misalnya ini deh kita ambil yang paling murah ya harganya kita mau lihat ya dengan durasi perjalanan 26 jam namanya harga promo ya dan transit itu pasti memang perjalanan cenderung lebih lama kemudian apalagi ya memang ini cocoknya buat orang-orang yang suka jalan-jalan orang muda yang nggak keburu-buru waktu jadi bisa santai sambil menikmati perjalanan kalau direct itu kan durasi perjalanannya lebih lama jadi kalau saya pribadi malah lebih suka yang ada transitnya kenapa? karena kayak kita break di tengah-tengah kita bisa jalan-jalan, istirahat turun dari pesawat baru nanti perjalanan lagi kalau yang bener-bener direct itu kayaknya itu capek pegel gitu duduk di pesawatnya kalau saya malah justru sukanya transit selain bisa turun dulu dari pesawat, jalan-jalan kalau kita transitnya di negara yang kita free visa atau visa transitnya murah itu kan kita bisa nambah jalan-jalan ya itu bisa jadi opsi bagi orang yang suka jalan-jalan nah kita mau lihat ya detail penerbangannya jadi misalnya yang tadi ya ini harganya 3,136 dari CGK nah dari CGK ya Soekarno-Hatta ini direct ya dia langsung ke Don Moeng Don Moeng itu adalah di Bangkok perjalanannya sekitar 3 jam 30 menit kemudian dari Don Moeng ini kita harus nah ini kita pasti keluar dari imigrasi ya karena apa? karena ini ganti bandara dari Don Moeng pindah ke bandara Suwarna Bumi Suwarna Bumi itu jaraknya sekitar 1 jam kalau dari Don Moeng kalau kita punya tiket pesawat yang menunjukkan bahwa kita punya connecting flights itu kita bisa naik shuttle bus gratis yang menghubungkan bandara Don Moeng dengan bandara Suwarna Bumi gitu ya terus perjalanannya tadi sekitar 1 jam itu untuk shuttle busnya sendiri nah shuttle busnya itu seingat saya dia beroperasinya hanya sampai jam 12 malam jadi kayak misalnya dari Don Moeng ini kalau kita mau keluar imigrasi ngambil bagasi harus cepat-cepat supaya masih bisa kebagian yang jam 12 malam shuttle service-nya ya shuttle busnya kemudian ganti airport berangkat lagi nanti dari Suwarna Bumi jam 3.20 perjalanan durasinya selama 8 jam sampai di Kuwait nanti di Kuwait nggak usah keluar bandara sih ini kan dia connecting flights ya biasanya kita akan menunggu di bagian area transit kemudian biasanya juga ini baggage through ya jadi bagasi kita udah dibawain jadi kita nggak usah ambil bagasi lagi itu disini transitnya adalah 6 jam 50 menit nanti perjalanannya dari Kuwait jam 14.10 perjalanannya sekitar 2 jam 50 menit ya sekitar 3 jam ya 3 jam sampai di Jeddah jam 17.00 jadi perjalanan dari Kuwait ke Jeddah ini sebentar ya hanya 3 jam nah pengalaman saya waktu saya dulu transit di Etihad menggunakan pesawat Etihad kemudian transitnya di Abu Dhabi itu enaknya apa? enaknya kita bisa bersih-bersih kalau misalnya mau mandi dulu itu juga bisa kemudian kita bisa langsung menggunakan pakaian ikhrom jadi kita ganti pakaian ikhrom itu nggak usah di atas pesawat ini kan perjalanan hanya 3 jam nih istilahnya jadi kita dari sebelum naik pesawat sudah pakai pakaian ikhrom dulu waktu di Abu Dhabi saya lihat semua orang yang mau umroh itu mereka sudah pakai pakaian ikhrom jadi biasa itu pemandangan yang biasa kita lihat di bandara pada pakai pakaian ikhrom karena perjalanan dari Abu Dhabi ke Jeddah juga hanya sekitar 2 sampai 3 jam sehingga saya jadi semua orang sudah bersiap-siap dari sebelum naik pesawat gitu jadi nggak ada ceritanya kesulitan harus ganti baju di atas pesawat kan mungkin kalau kita naik Garuda dari Jakarta yang direct mau nggak mau kan harus ganti baju ikhromnya di pesawat ya kalau kita mau langsung umroh nah itu kan jadinya repot kalau ini kita dari bandara Kuwait kita sudah bisa nih pakai pakaian ikhrom jadi kita sudah siap begitu nanti sampai di atas area mikot gitu ya pada saat kita di atas pesawat kita biasanya akan dikasih tahu oleh peranggungarinya nanti kita bisa langsung mulai berniat untuk ikhrom gitu dan kemudian kita bisa menggunakan waktu selama 3 jam penerbangan ini untuk lebih banyak zikir, talbiah, dan lain-lain gitu ya nah ini kita membelinya bisa melalui MyTrip atau GoToGate nah kita pilih misalnya MyTrip ya disini yang dia reputasinya lebih baik kemudian yang lebih banyak orang yang beli kita pilih select 3,136 ya tadi harganya jadi kalau di sky scanner kita nggak bisa langsung beli harga nggak bisa langsung beli tiketnya gitu ya kita nanti beli tiketnya itu akan diarahkan ke website yang lain kadang dia ada opsi travel local kadang ticket.com MyTrip dan lain-lain nah nah disini muncul ya oh ternyata harganya jadi naik sedikit tadi kan 3,16 ya ternyata kalau disini harganya jadinya 3,2 kita lihat perjalanannya oke tampilkan detail perjalanannya ya disini dia kasih tahu ya Anda perlu pindah bandara dari Bangkok Don Moeng ke Bangkok Suwarna Bumi sebagai penumpang Anda bertanggung jawab atas biaya transportasi pergantian bandara tapi ini nanti kalau misalnya teman-teman yang mau cari tahu ada shuttle bus yang menghubungkan kedua bandara tersebut ya ambil bagasi Anda dan pergi ke terminal keberangkatan artinya ini teman-teman nanti akan melalui bagian imigrasi kemudian mengambil bagasi masuk lagi imigrasi ya check in lagi check in ulang kemudian masuk lagi bagian imigrasi berangkat dari Suwarna Bumi perjalanan 8 jam sampai di Kuwait Kuwait transit 6 jam 50 menit lalu lanjut perjalanan lagi ke Jeddah selama 2 jam 50 menit nah ini bagasinya apa sih yang sudah include nah disini bagasi kabinnya hanya 7 kg jadi kalau misalnya teman-teman mau nambah nah disini di website mytrip ini dia nggak bisa menambahkan bagasi tercatat tapi nanti teman-teman bisa nambahin dari website AirAsia melalui manage mybooking kemudian nanti kalau untuk penerbangan Kuwait juga nanti bisa di check tuh di website-nya Kuwait berapa sih bagasi yang sudah termasuk gitu ya nah kita mau lihat ya bedanya tiket fleksibel dan tiket apa tadi tiket standar dan tiket fleksibel kalau standar itu biasanya kita nggak bisa lagi refund ya nggak bisa refund nggak bisa reschedule gitu ya kalau yang tiket fleksibel ya Anda bisa mengubah jadwal penerbangan hingga 24 jam sebelum berangkatan dan membayar selisih harga jadi biasanya ada selisih harga ya gitu oke refund tidak tersedia untuk tiket baru Anda tiket fleksibel tidak dapat digunakan untuk mengubah nama penumpang kelas atau destinasi dan lain-lain gitu kita karena misalnya kita udah yakin banget mau umrom nggak akan ganti tanggal kita bisa pilih tiket yang standar harganya 3,2 juta ini untuk one way ya 3,2 juta nanti untuk bagasinya nambah nambahnya berapa tergantung maskapainya gitu harganya bervariasi tergantung kuote dan tergantung maskapainya oke setelah tadi kita pilih tiket standar kita tinggal memasukkan di sini kontak untuk semua penumpang alamat email konfirmasi alamat email nomor ponsel kemudian data diri jenis kelamin laki-laki atau perempuan memasukkan nama depan nama belakang tanggal lahir kemudian ini kalau misalnya mau nambah bagasi 20 kg kena di harga 2 jutaan jadi sekitar berapa tadi ya sekitar 5 jutaan ya sebenarnya 5 juta one way termasuknya masih murah sih ya gitu ya kemudian ini menambahkan ini gak perlu ya gak perlu tambahin apa kayak tambahan-tambahan ini gak tidak perlu ini tiket fleksibel juga tidak perlu refund tidak nah kalau kita pilih lanjutkan oke jadi nanti kita tinggal lanjutkan sampai ke pembayaran akhir pastikan kita menggunakan visa atau mastercard yang sudah diaktifkan untuk transaksi online jadi nanti kita bisa menyelesaikan pembayarannya jadi kalau di total-total biayanya itu adalah sekitar 5 juta untuk one way gitu tapi kalau misalnya teman-teman bisa travel light artinya bisa apa ya gak bawa banyak barang gitu mungkin dengan bagasi kabin aja cukup tapi kalau misalnya gak cukup bisa nambah bagasi tambahannya tadi yang 20 kg bisa juga nanti nambahinnya dari website AirAsia langsung melalui management booking kemudian untuk white harusnya dia udah include sih yang 23 kg tapi nanti bisa dicek lagi apakah sudah termasuk atau belum gitu nah mudah-mudahan informasi ini bisa memudahkan teman-teman untuk mencari tiket pesawat yang murah sehingga nanti bisa memudahkan teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umrah mandiri baik itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya sering-sering pantengin aja karena informasi promo itu kadang cepat habis cepat habis kemudian hitungannya kadang memang hanya jam gitu ya tiba-tiba udah habis aja gitu mudah-mudahan nanti walaupun misalnya yang ini gak kebagian teman-teman masih bisa kebagian promo yang lain yang sering ada itu adalah penerbangan Singapore Airlines gabung sama Skud ya tadi saya cek bulan Ramadan PP itu bisa dapet 9,7 juta itu juga udah lumayan dari Jakarta itu gak banyak transit ya Jakarta Singapur Singapur jedah jadi transitnya gak begitu lama gak begitu panjang kalau misalnya suka jalan-jalan jalan-jalannya berarti nanti di Singapur gitu teman-teman bisa lihat aja nanti di websitenya Skud nanti di video selanjutnya saya buatin gimana cara nyari tiket murah dari Madinah ke Jakarta gitu ya nanti menggunakan pesawat full board bisa Qatar bisa juga Turkish Airlines mudah-mudahan informasinya bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa